Kenapa? Karena guru saya ini maknakan Kesian dari banyak orang kaya Tapi dia itu Dikigulin dengan kekayaannya Dikigulin dengan kekayaannya Dia yang capek Dia yang cari Dia yang menanggung beban Dia yang hitung-hitung Dia yang peringatan Makanya kata guru Kalau dia tidak menggunakan Harta yang menjadi tiga Bagian, maka dia termasuk orang rugi Tapi kalau dia menggunakan hartanya Dibagi menjadi tiga bagian Maka dia termasuk orang rugi Bagaimana bagikannya? Satu bagian dari sepertiga Hartanya itu digunakan Untuk dia dan keluarganya Kalau punya harta banyak Pak Ini mati Itu perintah pada Allah Ta'ala Jangan ditutup-tutupi Banyak orang sekarang itu mau bikin rumah yang bagus Yang pegang, beli mobil yang mewah dan sebagainya Tidak mau Kenapa? Takut mencolok Takut dikatakan orang apa? Apa namanya? Pamer Bahkan itu ini Supaya apa? Supaya orang banyak tahu Ini orang kaya Sehingga banyak rambut saling datang Ada orang kaya Ada orang kaya tapi tidak menikmati Makannya setiap hari tempi terus Itu kesian Yang capek dia Makan yang enak Bikin rumah yang bagus Mobil yang mewah Karena pas sekali hidup Sesaat hidup Tidak ada umur 30 tahun Misalnya seperti saya 47 tahun sekarang Hari ini Tidak ada lagi hari yang akan mendatang Tidak ada Hari ini terus Sudah tersifat oleh Allah Ta'ala Lugi kita ingat menikmatinya Tambah lama Tambah banyak penyakitnya Tambah lama Tambah lemah Oleh karena jangan kita ikut Sebagai komunitas orang kaya itu Pokoknya yang penting Kita sekarang ini berhemat-hemat dulu Nanti kalau sudah banyak Baru kita nikmati Kita tunggu dulu Kalau sudah kita seteru Baru kita nikmati Tunggu dulu Kalau kita sudah kolesterol Baru kita mau menikmati Tunggu dulu Sampai kita itu kena gula Kena darah tinggi Baru kita nikmati Nikmati dari sekarang Lalu sepertiga Untuk akhirat kita Itu bukan haknya keluar dari atas Itu hanya kita Bangun masjid Bantu pesantren Sedangkan sepertiga Yang lainnya Itu kita durangkan Untuk dikutang kembali Itu baru Tapi kalau tidak sampai dihidup Berarti dia rugi